Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khususnya adik-adik mahasiswa yang kita akan ambil ini profesi nantinya sehubungan diubah dengan sanggara kekunian adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa mengenai untuk program berkhususan ketika anda berkuliah khususnya di semester 5 anda akan ada penjurusan untuk memilih program berkhususan ada beberapa jurusan yang anda bisa khususin yang pertama adalah abidun 1 pendidara kemudian pendata kemudian umum istri hukum kapasitara kemudian pendata hukum agaria jadi ada 5 penjurusan ini secara umum sebetulnya masih banyak tergantung kampusnya ada beberapa jurusan-jurusan hukum lainnya yang dipecah belah namun saya sampaikan secara umum saja 5 penjurusan itu yang ingin ketika anda berlangkah di semester 5 lalu bagaimana untuk proses keterapannya jika anda ambil urusan-urusan hukum pidana anda adalah harus berkutus di sana yang pelajari adalah KUAP dan KUHAB nah ini anda bisa ambil ketika anda ingin berkita-kita sebagai polisi kemudian ingin sebagai jaksa atau aparatur negara termasuk PNJ juga adik-adik nah jadi silahkan anda hukum pidana nah keuntungan hukum pidana itu karena undang-undangnya tidak terlalu banyak yang harus dipelajari yang saya sampaikan KUAP KUAP kemudian ada tindak medana khusus korupsi yang mandi-undri ya hanya itu saja yang harus dipelajari jadi keuntungannya ini anda bisa diputus kemudian yang kedua adalah tulisan hukum perdata nah karena hukum perdata juga memang adik-adik mahasiswa ingin rencana hukum pidana keuntungan besar ya hukum perdata jual beli pemasangan hak tanggungan waris dan sebagainya maka anda bisa ambil urusan hukum perdata dan masyarakat ini kelebihan dari hukum perdata adalah masyarakat itu banyak sekali yang berurusan keperdataan seperti itu ya jadi jika memang anda rencananya ingin ambil perkataan maka anda bisa ambil urusan hukum perdata konsentrasinya ya yang saya sampaikan kemudian yang ketika adalah bisnis nah jika anda ingin menjadi seorang seperti konsultan hak kekayaan intertual kemudian pasar modal aktivitas ya nah kalau anda ingin buka sebagai konsultan itu maka anda saja hukum bisnis nah jadi hukum bisnis itu adalah perkembangan yang terbaru dari hukum perdata teman-teman ya jadi dulunya adalah hukum perdata kemudian dengan perkembangan jaman yang ada maka lahirlah hukum bisnis hukum bisnis itu mempelajari tentang masalah hukum cipta merek ya berian paten kualitas tanaman ya dan sebagainya seperti itu adik-adik ya jadi anda bisa ambil konsen ke hukum bisnis jika ingin menjadi konsultan kemudian ataupun untuk daripada konsentrasi hukum tata negara nah hukum tata negara itu mempelajari tentang struktur mengenai aparat penegara pemerintahan daerah ya sehubungan dengan birokrasi-birokrasi yang ada ya pelajari tentang teritorial hukum di daerah sentitis sentralisasi dan sebagainya ini sangat cocok ketika anda ingin menjadi eh kalek ya kalau tidak berlatih kemudian juga cocok untuk ketika anda rentan mau jadi PNS anda harus menguasai hukum tata negara konsentrasinya oke nah kemudian yang terakhir adalah hukum margaria hukum margaria ini adalah hukum pertanahan di mana adik-adik lebih konsennya ketika nyampe menjadi PNS hukuman dengan pertanahan atau juga sebagai notaris ya lebih konsen kepada PNS adiknya anda ketika ingin kita guna sebagai orang tua atau yang 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 saya sarankan anda hukum margaria nah disitu akan mempelajari tentang telan reform ya kemudian apa bagian-bagian waris juga ada masih juga diperkanan itu kemudian rukun hak pakai hak 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 dan sebagainya ini jadi lima secara umum adalah penjurusan kontak konsentrasi yang adik-adik mahasiswa atau mahasiswa diambil pada semester lima itu yang bisa dipilih ya jadi silahkan anda mulai konsentrasi sesuai dengan cita-cita anda setelah lulus kuliah anda ingin sebagai hapadu ketika anda sudah tentukan cita-cita impian anda barulah anda ambil program pengurusan sesuai dengan lima yang tadi saya sampaikan adik-adik oke demikian itu informasi dari saya mengenai pengambilan program pengurusan dari pengurusan hukum jika ada yang ingin ditanyakan secara detail adik-adik teman mahasiswa anda bisa isi kolom komentar di bawah ini tentunya dan bagi untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini jika video ini bermanfaat untuk anda silahkan anda jangan lupa subscribe like dan share ya ke teman-teman anda demikian informasi dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih